Halo teman-teman semua, hari ini saya mau sharing sama kalian tentang bagaimana bikin pose pada sebuah action figure Nah memotret action figure itu sebuah hal yang menyenangkan Kalau kalian juga bisa menguasai sebuah pose dalam action figure Jadi gak hanya motret, gak hanya bikin foto saja, lalu asal jadi, gak seperti itu Tapi cara mainnya adalah kalian harus fun, kalian harus happy Tapi juga kalian harus belajar bagaimana bikin pose agar kalian punya mainan itu kelihatan lebih natural dan lebih hidup Nah kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama cara bikin pose Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk Nah di sebelah kanan saya ini ada diorama yang memang sangat mendukung bagi kita para penggiat fotografi indoor Nah kenapa saya lebih banyak fotografi indoor? Nah alasannya sudah saya pernah sampaikan pada video saya yang kemarin Jadi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton kenapa kok saya lebih milih action figure, motret action figure di indoor Kenapa kok gak di outdoor? Apa gak bisa? Ya bisa-bisa saja, tapi karena satu dan lain hal maka saya putuskan saya motret di rumah Dan menggunakan beberapa diorama milik saya Nah diorama ini adalah penunjang, jadi ini figurnya yang saya baru beli beberapa yang lalu Masih saya coba-coba oprek-oprek aja ya Belum ada mood untuk fotoin figur ini Nanti satu waktu mungkin bisa saya foto lagi Hari ini saya ingin kasih tunjuk sama kalian semua Bagaimana mempose menggunakan action figure Deadpool Nah Deadpool ini sangat ikonik dan semua orang pasti tahu siapa itu Deadpool Dan semua orang pasti juga paling tidak sudah banyak yang nonton film Deadpool Kita mulai aja langsung tentang tips yang pertama Yaitu kalian harus menguasai artikulasi dari figur yang kalian miliki Itu tips yang pertama Jadi semua figur itu kan punya artikulasi-artikulasi yang berbeda-beda Kemampuan artikulasinya juga pasti berbeda-beda Nah apalagi kalau misalkan dikeluarkan oleh brand yang berbeda-beda Contoh SAF itu berbeda dengan Marvel Legends Ini Marvel Legends ya Marvel Legends juga berbeda dengan McFarlane McFarlane juga berbeda dengan punya Namesco dan sebagainya Mungkin produknya atau mungkin ikon figurnya sama Misalkan saja Deadpool Tapi produknya yang dikeluarkan ini kan berbeda-beda Itu kemungkinan besar artikulasinya juga berbeda-beda Nah yang di tangan saya ini berhubung Marvel Legends yang saya punya SAF juga ngeluarin Saya nggak beli yang SAF Saya pakai yang Marvel Legends aja Saya cukup pede dengan artikulasi dari produknya Marvel Legends ini Sudah setahunan ya saya pakai Itu nggak ada yang bermasalah Nggak ada yang patah Walaupun kadang-kadang sedikit ekstrim Namun saya tidak pose terlalu ekstrim Untuk menghindari Ya hal-hal yang merugikan diri kita sendiri Gitu lah kira-kira teman ya Nah jadi tips yang pertama itu Kalian harus paham nih artikulasinya sejauh mana Tangannya, kakinya Ya putarnya gitu Kalian harus paham Supaya nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Ketika kalian mempose figur itu Lalu yang kedua Kalian juga bisa cek pose-pose itu di Google ya Searching aja di Google Kalian tulis aja dynamic pose Itu nanti akan muncul itu pose-pose dinamis Cuman biasanya itu karate, kungfu dan sebagainya Namun ya tentu kembali lagi kepada kita Nggak bisa kita ikuti semua yang ada di gambar Karena itu kan bentuknya gambar Kalau ini kan Mainan ini kan tidak seluas yang orang lukis ya Gerakannya Yang ketiga Kalian harus punya imajinasi Jadi bagaimana Memvisualisasikan imajinasi dalam pikiran teman-teman semua Dan dituangkan dalam bentuk Pose dari figur yang kita ingin foto itu Nah contohnya inilah ya Kita punya Deadpool Nah Deadpool ini kita mau pose apa? Ini saya harus berimajinasi Karena saya nggak lihat di Google Saya nggak lihat di gambar-gambar yang lain Nah saya harus membayangkan nih Wah Deadpool ini karakternya kan kocak Juga karakternya bisa diajak serius Nah ini sudah mulai nih harus memikirkan pose Misalkan saya buat posenya seperti yang Kayak gini Misalkan terbang kayak gini Nah ini nanti kalau misalkan mau dipoto Ya di apa namanya Di ganjel sama kawat Misalkan seperti ini Ini sudah dapat saya satu pose Jadi kita harus punya imajinasi Mau di pose seperti apa Deadpool ini Kalau sudah dapat pose ini Kita tinggal Bikin dia punya angle aja Anglenya mau bagaimana Mau begini Atau mau begini Nah begini juga bisa Ini juga bagus Tangannya mungkin Kurang ke belakang misalkan Kita bisa buat lebih ke belakang Jadi ini pose yang pertama Lalu kita buat pose yang kedua Nah seperti ini misalnya Kakinya agak sedikit lebih lebar Kepalanya ke depan Jadi deh pose kedua Nah ini pose-pose Pose-pose tarung Lalu kalau misalkan di action figure Kalau di kalian ada part alternatif Dari tangan tambahan itu Kalian bisa tentukan Mau tangan yang model apa Sesuaikan aja dengan part yang ada Nah misalkan kita sekarang cabut pedangnya Kita masukkan lagi ke sarungnya Lalu kita bikin pose yang lain Pose-pose agak-agak lucu gitu Mungkin tangannya aja di Di mulutnya gitu ya Nah ini gak bisa Nutup sempurna Dia ada jarak Yang gak bisa nutup Seperti nempel di mulutnya Nah kamu gak usah Paksakan Kalau memang gak bisa nutup Nempel di mulutnya Jangan dipaksakan Nanti patah nanti Jadi cukup seperti ini Tapi ambil angle di depan Ambil angle dari depan Ya gini misalkan Nah ambil angle dari depan Ini sudah 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 menghilangkan jaraknya Kan gak kelihatan Diakalin lah Begini kira-kira Lalu agak dibuat Agak sedikit Badan agak sedikit Ke atas Seolah-olah Terkejut gitu Dari sinilah Kalau dari sini Kelihatan Gak nutup jaraknya Nah mungkin Di sini Ini hanya sekedar contoh ya Teman-teman ya Lalu kita buat juga Misalkan lagi Pose yang agak lebih keren Ini tangannya Ada pistol kan Sebelah kiri ini Kita ambil pistol Sebentar Kita Masukkan ke Pistol tangannya Ups Lebih aman Kita cabut aja Masukkan di tangannya Pistol ini Lalu kita Posisikan pistolnya Di sarungnya Bentar Susah juga nih Keras Oke Kita posisikan pistol ini Di sarungnya gini Sap Jadi Seolah-olah Sedang Atau habis Mencabut Senjata Bisa setelah Mencabut senjata Memasukkan kembali Atau ceritanya Mau cabut senjata Itu bebas Dari Orang yang lihat aja ya Yang penting Posenya mendukung aja Orang pasti ngerti Apa yang dimaksud Dari foto kamu Tangannya kita buat Agak sedikit Slow ke bawah Agak ditekuk sedikit Nah Seperti ini Jadi Posenya Dibuat agak gagah Gitu Dapat deh Jadi Seperti Mau narik senjata Tinggal diatur Mana posisinya yang pas Taruh dimana Ya Mau lihat kemana Gitu lah kira-kira ya Nah ini dia Contoh dari Deadpool Kalau kita bikin pose Pose nembak Misalkan Ini kebetulan tangan sebelah kirinya Saya pakai Alternatif handnya yang Megang senjata Jadi Ya kita buat aja gini Misalnya Nah Seperti ini Badannya agak nyerong sedikit Kakinya agak lebar Tangannya ke sana Kurang rendah dikit Kita turunkan Nah Ini Dikasih efek aja Efek tembak-tembakan Sudah jadi deh Deadpoolnya lagi Mau nembak Nah teman-teman Sebetulnya Kalau buat pose Itu gak terlalu sulit Yang penting Kamu punya Imajinasi Mau dibuat Seperti apa Itu Imajinasikan Kemudian Dituangkan Dalam bentuk Gerakan Dari figure Yang kalian miliki Jangan terlalu Terburu-buru Santai Saja Relax Dan Ya Nikmati aja Prosesnya Supaya Menghasilkan Gambar yang Bagus Jadi gak asal-asalan Bikin pose Nah tip saya Yang terakhir Kalau Membuat pose Itu Kebanyakan Ya Ini saya terapkan Dalam Gaya saya Memotret Itu Saya Kalau buat pose Itu Sering Cuman pegang-pegang Aja Figurnya Jadi Istilahnya Kalau kalimatnya Itu gini Di Apa namanya Ya Di oprek-oprek Di otak-ate Jadi Gerak-gerakin Siapa tau Ini gak ada ide Ini ceritanya Ya kan Tidak ada ide Tapi Pengen Motret Deadpool Ide Posenya Gak ada Ya Gimana ya Kita pegang-pegang Aja Deadpoolnya Pegang-pegang Aja Ditekuk-tekuk Gini Nanti Itu Tiba-tiba Itu bisa aja Nanti Muncul ide Tiba-tiba Juga Nanti Bisa jadi Sebuah pose Pose Kayak gini Kayak gini lah ya Jadi Pose Ini pose-pose Action Banyak Banyak sih Bisa juga Diambil Dari Keseharian Kalian Yang lucu-lucu Untuk buat pose Ini dia pose Nyerah Gak harus Gak harus Kalian Pusingkan Untuk bikin pose Jadi Slow aja Ikut aja Yang apa Yang ada Di imajinasi Teman-teman Semua Lalu Tuangkan Dalam bentuk Visual Melalui Sebuah Action Figure Jadi Itu tadi Teman-teman Tips-tips Yang bisa Saya Sharing Buat Gak harus fun Gak usah stress Gak usah mumat Pahami Apa namanya Artikulasi Dari figure Yang kalian miliki Dan Cobalah Bereksperimen Dengan Imajinasi Kalian Dan tuangkan Dalam bentuk Visualisasi Lalu Misalkan Kalian Belum paham Kalian Masih ada Pertanyaan-pertanyaan Ingin disampaikan Silahkan Tulis Dalam kolom Komentar Tetap Semangat Tetap Berkarya Sampai jumpa